Wanita iblis pencabutnya Wajilib 13. Setelah berkata demikian, Jenderal Ligoan hendak memberi hormat kepada Sui Giyok dan Ling Ling, akan tetapi ibu dan anak itu memandangnya dengan metel terbelalak. Pandangan metel Ling Ling dan Sui Giyok sebenarnya bukan tertuju kepada wajah Jenderal itu, melainkan kepada pedang Oei Hau Kiam yang diangkat tinggi-tinggi oleh Jenderal Ligoan. Oei Hau Kiam tanda seru-berseru Ling Ling dan ibunya hampir berbareng dan tiba-tiba wajah mereka menjadi beringas. Inilah pedang peninggalan Panglima Kam Kok Han yang telah dirampas oleh pembunuhnya. Sebelum menarik napas terakhir, Bu Lem Nyo telah berpesan agar mereka berdua mencari dan membunuh pemegang pedang Oei Hau Kiam. Bagaikan mendapat komando, Serentak Ling Ling dan Sui Giyok menubruk maju dengan pedang mereka, menyerang Jenderal Ligoan yang sama sekali tidak menyangkanya. Baiknya Jenderal besar ini memiliki ilmu silat tinggi, maka ketika dua pedang itu menyambarnya, ia masih dapat menangkis pedang Sui Giyok dan mengelakkan diri dari tusukan pedang merah di tangan Ling Ling yang menyambar leharnya. Namun gerakan Ling Ling amat cepatnya sehingga biarpun Jenderal itu berhasil menyelamatkan nyawanya masih saja ujung pundaknya terbabat sehingga baju dan kulit pundaknya terobek oleh ujung pedang. Eh, gilakah kalian Jenderal Ligoan masih sempat berseru kaget, dan Sian Lun lalu menyerbu ke depan menghadapi emukan Ling Ling yang amat berbahaya ilmu pedangnya itu. Juga semua perwira mengurung maju sambil berteriak-teriak. Tangkap pemberontaku wanita. Bunuh mereka. Ada pula yang berseru, mereka adalah siluman kejam. Bunuh Ling Ling tertawa bergelap dan dengan suara yang menyeramkan ia berseru, Hayo, majulah. Keroyoklah Cialing Moli dan Toat Beng Moli. Kami tidak takut. Pemegang Wai Hang Tiam harus mampus di tangan kami. Ia terus mengejar Jenderal Ligoan. Akan tetapi oleh karena Sian Lun menghalanginya, dengan sengit dan marah sekali ia lalu menyerang Sian Lun sehingga kembali ia bertempur dengan hebatnya menghadapi pemuda kosan itu. Nama Cialing Moli dan Toat Beng Moli sudah terkenal sekali, karena nama ini telah banyak diceritakan orang. Maka mendengar nama ini, terkejutlah semua orang, termasuk Sian Lun dan Jenderal Ligoan. Akan tetapi Jenderal yang berpengalaman ini tidak mau melihat wanita gagah itu terbunuh, karena ia pikir tentu ada apa-apanya di belakang yang mereka hendak membunuhnya. Apalagi ucapan Ling Ling yang terakhir, yang menyatakan bahwa pemegang pedang Wai Hang Tiam harus mati di tangan mereka, amat menarik hatinya. Sian Lun, jangan bunuh mereka. Tangkap mereka hidup-hidup. Ini merupakan perintah katanya keras sehingga terdengar oleh semua perwira yang beramai-ramai mengurung ibu dan anak itu. Para perwira ketika mendengar perintah ini lalu mengambil tambang dan jala, dan beramai-ramai mereka melemparkan jala dan tambang ke arah kedua orang wanita yang mengamuk bagaikan kerbau gila itu. Di keroyok demikian banyak orang, terutama sekali menghadapi pedang Sian Lun yang luar biasa, akhirnya Ling Ling dan Sui Giyok dapat tertutup oleh jala. Mereka memberontak dan dengan pedang mereka, banyak jala yang putus-putus dan banyak pula perwira yang terkena bacokan sehingga terluka. Akan tetapi, selagi mereka merontak-rontak di dalam jala, Sian Lun lalu menghampiri Ling Ling dan dengan cepat sekali lalu menotok pundak gadis itu di jalan darah Tai Hwe Ihyat sehingga lemaslah tubuh Ling Ling. Jenderal Li Goan juga melompat ke dekat Sui Giyok dan jenderal yang berkepandaian tinggi ini menyontoh tindakan Sian Lun dengan Tiam Hoatnya yang dipelajarinya dari ilmu totokan Xiao Ling Pai, maka robohlah Sui Giyok dengan tubuh lemas pula. Tahan mereka dan hadapkan kepada pengadilan tertinggi untuk diperiksa jenderal itu memerintahkan kepada para perwiranya. Akan tetapi harus memperlakukan mereka baik-baik setelah berkata demikian, ia mengajak Sian Lun masuk ke dalam isana untuk melanjutkan usaha perkembangan selanjutnya agar pemerintahan yang baru dapat berjalan lancar pada keesokan harinya, Kwe E. Sung dengan pakaian kebesaran telah duduk di belakang meja besar di dalam istana di ruang lebar bagian persidangan pengadilan Kaisar. Pembantu-pembantunya telah menduduki tempat masing-masing dan di kanan-kiri siap menjaga empat belas orang perwira yang berpakaian indah dan bersikap gagah. Empat orang algojo yang bertubuh tinggi besar bagaikan raksasa berdiri di kanan-kiri pula, di yang tak bergerak bagaikan patung. Suasana di ruang pengadilan seperti sunyi, tidak ada seorang pun berani mengeluarkan suara. Memang Kwe E. Sung terkenal amat memegang aturan dan melarang orang-orang membuat gaduh apabila ia sedang mengadakan pemeriksaan terhadap para persakitan. Ia amat manis budiakan tetapi memegang disiplin teguh sekali. Di dalam pemeriksaan, ia amat jujur dan adil, pandai sekali memancing omongan pesakitan. Pandai pula ia mengangkat dan menyanjung-nyanjung pesakitan untuk kemudian dibantingnya sehingga banyaklah para pesakitan yang tadinya mati-matian menyangkal perbuatannya, terkena bujuk dan masuk dalam perangkap sehingga tanpa diminta lagi mereka itu dengan sukarlah telah mengakui semua perbuatannya. Di dalam pekerjaan ini, sistem yang dipergunakan oleh Kwe E. Sung jauh berbeda dengan sistem pengadilan di masa itu. Biasanya, seorang hakin mengandalkan alat penyiksaan untuk memaksa pesakitan mengakui perbuatannya. Pendapat Kwe E. Sung lain lagi, karena menurut pendapatnya, Pemeriksaan mengandalkan alat penyiksaan ini banyak sekali membuat orang-orang yang tidak bersalah terpaksa mengakui perbuatan pelanggaran yang sebenarnya tidak dilakukan, semata metu karena tidak tahan terhadap siksaan-siksaan tadi. Dengan demikian terkenal di zaman itu banyak sekali orang tidak berdosa terpaksa menjalani hukuman, karena terpaksa mengakui perbuatan kejahatan yang tidak dilakukannya, dipaksa oleh alat-alat penyiksa tadi. Alkojo-alkojo atau tukang-tukang penyiksa yang seperti raksasa itu diadakan di situ oleh Kwe E. Sung hanya untuk menakut-nakuti saja, dan mereka berempat ini jarang sekali turun tangan. Setelah memeriksa surat-surat tuduhan dan laporan dari para pesakitan yang banyak sekali jumlahnya, Kwe E. Sung lalu memanggil nama seorang pesakitan. Dengan amat lancar dilakukan tanya-jawab dan pemeriksaan terhadap para pesakitan, seorang demi seorang. Kwe E. Sung memutuskan sesuatu perkara amat bijaksana dan kadang-kadang membuat para pembantunya diam-diam saling pandang dengan terheran-heran. Sebagai contoh daripada kebijaksanaan pemeriksaan dan keputusan Kwe E. Sung yang dianggap panah oleh para pendengarnya, adalah dua hal sebagai berikut. Seorang bangsawan tua yang dekat dengan keluarga Kaisar, ketika dibawa menghadap di ruangan itu, tidak mau berlutut di depan meja pengadilan. Berlutut bentak seorang Algojo sambil memaksanya untuk berlutut. Karena tenaga Algojo itu amat kuat, maka bangsawan tua itu terpaksa berlutut. Akan tetapi, begitu ia berlutut dan tangan Algojo yang menekan pundaknya dilepaskan, ia berdiri lagi dengan tegak dan memandang kepada Kwe E. Sung dengan mati menentang. Tua bangka kurang ajar. Kau harus berlutut ala Gojo itu berseru lagi dan mengangkat tangannya untuk mengancam bangsawan itu, akan tetapi terdengar Kwe E. Sung berkata, Biarkan saja kemudian ia memandang kepada bangsawan itu dengan sabar, dan ia mengenal bangsawan itu yang bukan lain adalah Chin Kui Ong, seorang yang berpangkat kepala urusan kebudayaan di zaman pemerintah Sui. Kiranya Chin Kui Ong Tai Jin yang berdiri di hadapanku, Hakim ini berkata tenang, Kerajaan Sui telah musnah, Apakah kau masih saja berkeras kepala dan hendak melakukan perlawanan dengan sikapmu yang angkuh? Chin Kui Ong meludah ke atas tanah dengan sikap yang menghina sekali. Cih, Kerajaan boleh musnah, akan tetapi kesetiaanku takkan musnah, biarpun kau akan memenggalah herku. Aku Chin Kui Ong tidak boleh dipersamakan dengan segala si Yau Jin, orang rendah, sikwe E yang tidak ingat budi. Kau dulu mendapat anugerah kaisar dan sekarang kau berbalik memihak pemerontak. Apakah kau tidak malu menghadapi nenek moyangmu seorang Al Gojo hendak turun tangan membungkam mulut yang amat menghina itu, akan tetapi kui E yang memberi tanda agar bangsawan itu dibiarkan saja bicara. Orang si kui E Chin Kui Ong melanjutkan bicaranya dengan semangat membubung tinggi dan muka merah. Telah beberapa keturunan aku orang si Chin mengabdi kepada kaisar, mengalami jatuh bangunnya kerajaan, akan tetapi belum pernah keluarga ku berlaku hianat. Kami adalah orang-orang setia yang tidak akan takut menerima datangnya hukuman dari pihak pemberontak keji. Bagi kami, lebih baik mati sebagai seorang pahlawan terhadap kaisar bagus, Chin Kui Ong. Kau masih bisa bicara tentang kepahlawanan dan kegagahan. Memang tepat sekali ucapanmu bahwa orang harus menjunjung tinggi kesetiaan, akan tetapi lupakah kau bahwa di atasnya kesetiaan masih terdapat kebajikan, prikemanusiaan, dan keadilan? Apakah benar-benar kau tidak melihat betapa kaisar yang te berlaku amat lalim dan tidak memperdulikan keadaan rakyat jelata? Lupakah kau betapa ratusan laksajiwa rakyat kecil dikorbankan hanya untuk kesenangan dan nafsu dari kaisar yang angkara murka itu? Tidak tahu pula kah kau betapa pembesar-pembesar tinggi berlaku korup, memeras rakyat, menggendutkan kantongnya dan perutnya sendiri tanpa memperdulikan keluh kesah dan penderitaan rakyat. Tak usah kau memberi petuah kepadaku, Kui Ong. Dalam hal ini, kau yang masih muda mana dapat melampaui pengalamanku? Aku tahu, tidak buta mataku, aku tahu akan semua itu, akan tetapi aku orang secin tidak pernah melakukan hal-hal semacam itu. Betapapun juga, kami adalah orang-orang yang patuh akan kewajiban, tidak sudi memeras rakyat, tidak sudi berlaku korup, patuh dan setia dengan setulusnya hati. Kui Ong tertawa, kesetiaan membuta, ketulusan yang timbul dari hati lemah. Eh, orang secin, pernahkah kau yang melihat segala ketidakadilan itu menegur kaisar? Pernahkah kau turun tangan menghalangi kawan-kawan sejawatmu yang melakukan pekerjaan terkutuk itu untuk pertanyaan ini? Chin Kui Ong tak dapat menjawab. Akhirnya ia membela diri. Urusan orang lain bukanlah urusanku. Kewajibanku telah ku selesaikan dengan hati bersih. Perduli apa dengan urusan orang lain. Tian tidak buta dan semua orang yang berbuat jahat pasti akan mendapat hukumannya sendiri. Nah, itulah kelemahanmu, Chin Taijin. Kegagahan tanpa disertai keadilan dan kebajikan akan menjadi kegagahan yang merusak. Kesetiaan tanpa disertai pertimbangan dan prikemanusiaan akan menjadi kesetiaan yang palsu. Setialah orang-orang yang berani menegur dan memperingatkan junjungannya daripada kesesatan. Setialah orang-orang yang berani melakukan hal itu, tanpa memperdulikan nasib sendiri, tidak takut menghadapi murka raja. Rakyat menderita hebat, yang makmur hanyalah orang-orang yang memegang pangkat, akan tetapi kau membutakan metle terhadap nasib rakyat jelata. Aku dapat melihat hal itu dan aku membantu perjuangan rakyat yang memang sudah seadil-adilnya. Pemimpin yang tidak pandai membawa rakyat ke arah kemakmuran sudah tak layak lagi disebut pemimpin. Kaisar diangkat bukan untuk menyenangkan diri sendiri, melainkan untuk berusaha ke arah kemakmuran rakyatnya. Kekuatan negaranya mendengar ulayan ini, diam-diam Chin Kui Ong menjadi kagum sekali. Terbukalah matanya bahwa kesetiaannya terhadap pemerintah Sui itu sama halnya dengan mendorong dan membela kejahatan meraja lelah. Akan tetapi, ia tetap mengangkat dada dan berkata, Kalau begitu, biarlah aku mengaku bahwa pemerintah Sui memang buruk. Dan sebagai seorang pembesar dari pemerintah yang buruk, aku siap untuk dihukum mati. Biarlah aku membayar kesalahan kerajaan Sui dengan kesetiaan dan nyawaku Kui Ong tersenyum girang. Ia memberi tanda kepada penjaga dan berkata, Bebaskan dia. Kembalikan gedungnya yang disita dan bebaskan pula semua keluarganya Kui Ong, Kau menghina kucin Kui Ong berkata marah. Lebih senang hatiku kalau kau menjatuhi hukuman mati kepadaku akan tetapi Kui Ong menggelengkan kepalanya. Tidak, Cintai Jin. Orang-orang bersemangat kesatria dan berjiwa pahlawan seperti kau amat dibutuhkan oleh rakyat yang perlu dipimpin. Pemerintahan baru membutuhkan tenagamu, dan kalau kau memang mencinta nusa dan bangsa, tentu kau akan suka menyumbangkan tenagamu. Demikianlah, Cintai Jin Kui Ong yang terheran-heran itu didorong keluar dari ruang sidang itu dan disuruh pulang. Hal ini amat mengherankan semua orang, akan tetapi perhitungan Kui Ong memang tepat. Sebelumnya ia memang telah tahu bahwa pembesar ini termasuk di antara para pembesar yang jujur dan adil, dan setelah kini dikeluarkan, ternyata Kelak Jin Kui Ong akan merupakan seorang pembesar yang amat baik dan membantu lancarnya roda pemerintahan yang baru. Keputusan kedua yang dijatuhkan kepada seorang pembesar muda bernama Oei Lok Chun juga mengherankan semua orang. Pembesar ini usianya baru 30 tahun lebih dan tadinya ia berpangkat kepala bagian perbendaharaan. Seperti juga Chin Kui Ong, ia ditawan sebelum sempat melarikan diri, karena ia tidak dapat pergi meninggalkan gedungnya yang penuh dengan harta bendanya. Sebelum melakukan pemeriksaan, Kui E. Song sudah membuat catatan riwayat hidup dan keadaan seorang pesakitan, maka ia tahu bahwa pembesar muda si Oei ini dulunya terkenal sebagai seorang pembesar tukang korupsi. Betapapun juga, ia hendak melihat sikapnya dulu, baru mengambil keputusan. Begitu dihadapkan dengan Kui E. Song, Oei Lok Chun lalu menjatuhkan diri berlutut tanpa berani mengangkat mukanya. Atas pertanyaan Kui E. Song, Oei Lok Chun menjawab bahwa dia adalah seorang bekas pembesar bagian perbendaharaan, mempunyai seorang putra dan tidak ikut mengungsi dengan kaisar karena katanya ia hendak tunduk terhadap pemerintah yang baru. Oei Lok Chun Kui E. Song membentak dengan suara keras. Kau kini menyatakan hendak tunduk terhadap pemerintahan yang baru, apakah kau tahu siapakah para pemberontak yang kini menggulingkan kaisar? Hamba tahu, hamba tahu jawab Oei Lok Chun cepat-cepat. Yang menggulingkan kaisar adalah General Ligo An yang gagah perkasa dan adil, marahlah Kui E. Song mendengar jawaban ini. Bodoh! Tidak terbukalah matamu bahwa Ligo An Suwe hanya menjadi pemimpin yang terpilih oleh rakyat. Rakyat jelatalah yang menggulingkan pemerintah kaisar lalim. Tahukah kau? Rakyat jelata yang telah lama terinjak-injak dan tercekik yang bangkit menggulingkan kaisar betul, betul, kata Oei Lok Chun gagap. Hamba tadi lupa, rakyat jelatalah yang gagah berani yang memerontak dan menggulingkan raja lalim Kui E. Song tersenyum menyindir. Manusia yang tak dapat dipercaya, makinya di dalam hati. Anjing penjelat yang berbahaya. Hektometer, sekarang kau menyebut rakyat jelata yang gagah berani? Akan tetapi berapa banyak sudah uang suapan yang kau terima pada waktu rakyat diperas dan dipaksa menjadi pekerja paksa pucatlah muka Oei Lok Chun mendengar tuduhan ini. Dengan bibir gemetar dan tubuh menggigil, ia berkata, itu, itu, hamba terpaksa, Taijin terpaksa bagaimana hamba, hamba hanya menurut perintah kaisar, hamba, hamba tidak memakai uang itu. Kalau Taijin kehendaki, sekarang juga hamba akan kembalikan semua uang itu, sungguh mati, hamba tidak menggunakan uang itu, hamba mau menyerahkan kembali kepada Taijin, tutup mulutmu Kui E. Song membentak marah karena merasa ia akan diberi suapan secara demikian berterang dan tak tahu malu. Kau kira aku semacam yang kau? Kau bilang bahwa kau sekarang hendak menurut dan tunduk kepada pemerintah baru. Betul-betul kau bersumpah bahwa kau akan membantu kami gemberalah wajah Oei Lok Chun karena mendapat harapan baru. Tentu saja, Taijin. Hamba bersumpah untuk membela dan bersetia, hamba suka membantu dengan jiwa raga hamba. Hampir saja Kui E. Song tertawa bergelak mendengar romong kosong ini. Nah, bagus kalau begitu, katanya menahan senyum, sekarang Kaisar telah melarikan diri dan kami membutuhkan tentara untuk mengejar dan menawannya. Kau harus membantu dan berjuang di garis depan, menghadapi tentara penjaga Kaisar, bukan main terkejutnya Oei Lok Chun mendengar ucapan ini. Ampun, Taijin. Hamba seorang yang lemah, tak pernah memegang senjata. Biarlah hamba membantu dengan harta benda hamba saja, untuk membeli ransum. Hamba, hamba bersedia berjuang di garis paling belakang saja. Habislah kesabaran Kui E. Song. Ia memberi tanda kepada penjaga dan memutuskan, masukkan pengecut dan penjilat ini ke dalam penjara. Hukumannya 10 tahun, harta bendanya disita, ditinggalkan 10 bagian untuk putra dan keluarganya Oei Lok Chun menangis dan mengeluh panjang pendek ketika ia diseret keluar. Seorang pembantu Kui E. Song yang duduk di sebelah kiri hakim itu dan yang tergerak hatinya oleh keluh kesah bekas pembesar kerajaan Sui itu memandang kepada Kui E. Song dengan matem memohon penjelasan. Orang macam itu, kata Kui E. Song dengan sabar, adalah orang yang amat berbahaya. Dalam keadaan negara aman, ia selalu berusaha untuk mengumpulkan kekayaan, tak peduli dengan jalan korupsi atau memeras rakyat. Kalau negara berada dalam bahaya, ia menyembunyikan diri, dalam persiapan perang ia selalu melepaskan diri memergunakan uangnya. Kalau peperangan selesai, ia akan gembar-gembor menonjolkan diri sebagai pahlawan terbesar dan menuntut jasa. Ia pengecut dan penjilat, berusaha menyua pembesar atasannya dan mencekik pekerja bawahannya, penjelasan ini membuat semua orang menahan napas karena kagum dan takut. Kalau ada di antara para pembantu itu yang bercita-cita seburuk kelakuan OEI Lok Chun, akan lenyaplah cita-cita itu bagaikan asap tertiup angin. Demikianlah, Kwee Song memeriksa semua tawanan dan pesakitan dengan caranya sendiri, penuh kebijaksanaan, kewaspadaan, dan keadilan. Banyak yang dibebaskan, ada pula yang dihukum mati atau dihukum sampai bertahun-tahun. Ketika tiba giliran dua orang pesakitan wanita yang di dalam laporan disebut sebagai Toat Beng Moli dan Cialing Moli, ia mengerutkan keningnya. Disangkanya bahwa kedua orang wanita itu tentulah perampok-perampok jahat yang mempergunakan kesempatan dalam peperangan itu untuk melakukan kejahatan, akan tetapi ketika ia membaca laporan itu mendapat kenyataan bahwa dua orang wanita itu menyerang dan melukai Jendral Ligoan, ia menjadi terkejut sekali. Bawa ke sini seorang demi seorang perintahnya. Tak lama kemudian dari luar terdengar suara ribut-ribut dan seorang gadis muda yang cantik jelita diseret masuk. Gadis ini adalah ling-ling yang diikat kedua kaki tangannya akan tetapi. Gadis itu masih berusaha meronta-ronta. Kalau saja ia tidak dalam keadaan tertotok maka ia akan dapat membuat tali-tali yang mengikat kaki tangannya itu akan putus semua. Hati-hatilah, jahanam-jahanam biadap desisnya dengan suaranya yang merdu dan nyaring sekali. Kalau aku dapat bebas, aku akan patahkan lehermu seorang demi seorang. Ketika ia diseret di depan Kue E Siong, ling-ling berdiri tegak dan memandang kepada pembesar ini dengan metel, tajam dan penuh kebencian. Akan tetapi Kue E Siong memandangnya dengan senyum ramah dan pandang mat lembut, sehingga ling-ling merasa heran dan juga jengah. Dengan heran ia merasa betapa kemarahannya mencair menghadapi wajah pembesar yang bermata tajam dan bermuka ramah itu. Pada saat itu, seorang perwira datang dan menyerahkan sepucuk surat kepada Kue E Siong. Ketika Kue E Siong membaca surat itu, ternyata itu adalah surat dari Ligoan yang minta agar supaya Kue E Siong menyelidiki keadaan kedua orang wanita yang mengamuk itu dengan seksama dan teliti. Dalam suratnya ini, Ligoan menceritakan betapa di dalam perjalanannya menyerbu kota raja, kedua orang wanita itu telah membantunya mati-matian dan jasa mereka amat besar. Nona, siapakah namamu tanyanya setelah membaca surat itu? Perlu apa bertanya lagi? Aku disebut iblis wanita dan aku sudah kalah karena keroyokan yang pengecut sekali. Aku sudah tertangkap, mau bunuh boleh bunuh, buat apa banyak tanya kau gagah berani sekali, Nona. Sayang sekali seorang gadis yang masih muda seperti kau, seorang yang masih banyak harapan di hari depan, yang seharusnya menjadi seorang calon ibu yang bijaksana, seorang berkepandaian tinggi yang seharusnya menjadi pejuang yang amat dibutuhkan oleh rakyat, kau ternyata telah tersesat sedemikian jauhnya. Sungguh sayang sekali kau menerima pelajaran ilmu kepandaian setinggi itu, kalau hanya kau pergunakan untuk membunuh Jenderal Ligoan, pemimpin besar dari rakyat jelata kata-katap pertama yang dikeluarkan oleh Kueesung mengharukan hati ling-ling sehingga hampir saja ia mengeluarkan air matanya. Akan tetapi ucapan terakhir itu memanaskan hatinya sehingga ia menjawab marah, kau ini siapakah maka berani bicara tentang kegagahan? Siapa yang tersesat? Aku selamanya membela rakyat dan membenci kaisar lalim dan pembesar terkutuk. Aku mengamuk dan membunuh prajurit-prajuritmu karena mereka merampok dan menculik wanita Kueesung tersenyum dan mengangguk-angguk. Aku sudah tahu, Nona. Aku sudah tahu pula betapa kau dan kawanmu yang seorang lagi telah membantu perjuangan Jenderal Ligoan. Akan tetapi, mengapa kau tiba-tiba menyerang Jenderal Ligoan? Mengapa kau dan kawanmu tiba-tiba berbalik pikiran dan berusaha mati-matian untuk membunuhnya karena ia musuh besar Kam Kok Han? Karena dia yang memegang Wai Hang Kiam. Apa maksudmu? Tanya Kueesung dengan heran sekali. Tak perlu aku banyak bicara. Pendeknya siapa saja yang menjadi ahli waris pedang Oei Hang Kiam, orang itu harus kubunuh. Tertarik sekali hati Kueesung mendengar ini. Ia sudah hampir dapat membuka tabir rahasia tentang penyerangan itu. Ia mendesak dan membujuk, akan tetapi benar saja, Ling Ling tidak mau menjawab lagi. Ia tidak mau membuka rahasia Bu Lem Niu, dan hanya menyatakan bahwa ia harus membunuh Jenderal Ligoan, karena Jenderal itu membawa pedang Oei Hang Kiam. Kueesung menjadi kewalahan menghadapi gadis yang keras kepala ini. Bawa yang seorang lagi ke sini perintahnya kepada penjaga. Berbeda dengan Ling Ling, Sui Giok masuk ke dalam ruangan itu dengan patuh dan tidak banyak memerontak. Ketika ia dihadapkan kepada Kueesung, Sui Giok mengangkat mukanya dan memandang, juga Kueesung memandang tajam. Dan, keduanya menjadi pucat sekali. Baik Sui Giok maupun Kueesung seakan-akan melihat setan di siang hari, mat mereka terbelalak, mulut celangap, bibir gemetar dan tubuh menggigil. Siapa namamu tanya Kueesung menahan getaran hatinya, akan tetapi tetap saja suaranya terdengar parau dan menggigil sehingga semua orang memandangnya dengan khawatir. Hamba bernama Lim Sui Giok, Taegin, menjawab Sui Giok sambil menundukan mukanya untuk menahan keluarnya air mata dari sepasang matanya. Ling Ling hampir saja berteriak saking herannya melihat sikap ibunya ini. Belum pernah ia melihat ibunya bersikap demikian lemah lembut dan tunduk. Dan, dan ini, ini anak muajah Kueesung makin pucat dan suaranya makin perlahan. Betul, inilah Ling Ling, putri hamba, terdengar teriakan keras dan ributlah semua orang di situ melihat betapa Kueesung roboh pingsan di atas bangkunya dengan kepala terkulai di atas meja. Dan yang amat mengherankan hati Ling Ling, ibunya berlutut sambil menundukan muka dan menangis. Dalam keadaan ribut-ribut, ibu dan anak ini dibawa kembali ke kamar tahanan, sedangkan Kueesung lalu digotong masuk ke dalam istana. Ia pingsan sampai lama sekali dan ketika siuman, ia menderita demam panas yang hebat. Ia menderita pukulan batin yang hebat sekali ketika ia melihat istri dan puterinya telah menjadi orang-orang yang disebut siluman-siluman wanita. Begitu siuman, ia berteriak-teriak dan kemudian jatuh pingsan lagi. General Ligoan cepat mencari ahli obat untuk memeriksanya dan memberinya obat. Semua orang berpendapat bahwa Kueesung terlampau lemah dan setelah ikut dalam peperangan yang melelahkan, sekarang kelelahan membuatnya jatuh sakit berat.